Bali United menghadapi tantangan di lini pertahanan menyusul kepergian back William Pacheco. Tim mudah ditembus oleh lawan selama pertandingan terakhir, menghasilkan 9 gol kebobolan dalam 3 pertandingan terakhir. Tim tersebut hanya mendatangkan 5 pemain baru untuk mengisi posisi, namun sebagian besar adalah veteran. Meski pelatih Stefano, Teku, Cugura senang dengan rekrutan tersebut, manajemen dan staff pelatih masih mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan lebih banyak pemain. Sepertinya hanya Cugura yang puas, karena dengan hasil terakhir ini tidak mungkin merasa puas. Para penggemar Bali United yang terhormat, dengan senang hati kami umumkan bahwa kami telah membuat saluran eksklusif untuk Anda. Di sini Anda dapat menemukan segalanya tentang tim, dari berita hingga kisah para pemain dan klub kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk selalu up-to-date dan dekat dengan passion Anda. Belangganan sekarang kesaluran kami dan bersorak bersama kami. Kami tahu bahwa menemukan pemain baru adalah sebuah tantangan karena mereka terikat kontrak dengan klub lain. Tapi apakah kita tidak memiliki pemain muda dari Bali yang layak mendapat kesempatan di tim utama? Posisi dominan Bali United ada di lini belakang dengan 18 pemain, termasuk 5 keeper dan 8 back. Meski hadir banyak, pertahanannya masih rapuh dan menjadi sasaran empuk lawan. Situasinya sangat berbeda dengan musim lalu, ketika tim menghadapi tim yang sama dan hanya kebobolan 4 gol. Tim memiliki tanggung jawab mencari solusi untuk memperkuat pertahanan sebelum terlambat. Bursa transfer pemain Liga 1 akan segera ditutup, sehingga Bali United perlu segera memutuskan apakah akan terus mencari pemain baru untuk tim atau tidak. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda.